Pemirsa SMPN 252 Dorensawi, Jakarta Timur ditutup sementara lantaran terdapat satu siswa terpapar COVID-19. Meski sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan secara daring. Sekolah menengah pertama negeri 252 Jakarta Timur yang berada di kawasan korahan Pondok Lapa, Kecamatan Dorensawi, Jakarta Timur ditutup sementara pasca satu siswa kelas 9 dicatakan positif COVID-19. Murid tersebut terkena kluster COVID-19 dari tempat tinggalnya di kawasan kota Bekasi. Pembelajaran secara daring pun kembali digelar selama lima hari. Sekolah pihak sekolah akan melakukan tracing terhadap guru dan murid yang kontak erat dengan siswa yang terpapar. SMPN 252 yang terpapar itu adalah kluster dari rumah. Hari ini tracing adalah siswa yang ada di kluster tersebut, minus yang tersangkutan. Hingga saat ini sudah ada tujuh sekolah di BKI Jakarta yang ditutup dan tak menilanggarakan PTM selama lima dan empat dasar sehari akibat adanya temuan siswa yang terpapar COVID-19. Dari Jakarta, Ryomanik, ANews melaporkan.